Oke guys, hari ini kita akan melihat beberapa efek recall dan efek eliminasi serta efek notifikasi kill baru yang akan segera hadir dan bagaimana cara untuk mendapatkannya Mari kita bahas bersama-sama guys Oke, yang pertama disini ada notif eliminasi untuk M3 Nah, jadi untuk notif eliminasi ini teman-teman bisa mendapatkannya dengan membeli M3 Tournament Pass dan teman-teman bisa naikin levelnya untuk mendapatkan notifikasi eliminasi ini guys ya Oke, yang kedua disini ada notif eliminasi untuk Fat Denier Nah, untuk yang ini eventnya masih belum ada Sementara disini saya cek juga gak tahu mau tuker di mana untuk notif eliminasi yang ini guys ya Oke, berikutnya disini ada efek spawnnya untuk Roger M3 ya Teman-teman juga bisa mendapatkan efek spawn ini dengan membeli M3 Tournament Pass yang akan hadir nanti tanggal 29 November dan teman-teman bisa dapat di level 5 atau level 10 guys ya Oke, berikutnya ada efek spawn abis Selena ini bisa teman-teman dapatkan melalui gacha seperti yang Alpha kemarin dan ini tampilannya tidak jauh beda dengan yang Alpha cuman warnanya doang yang diganti menjadi agak kemerahan ya Oke, selain efek spawn teman-teman juga bisa mendapatkan efek recall Selena abis ini dengan gacha tentunya Nah, kalau untuk efek recallnya sedikit ditambahkan animasi aja di bawah tanah itu ya kalau yang Alpha itu kalau gak salah gak ada sih animasi loading yang di bawah tanah itu ya Oke, berikutnya disini ada efek recall Kagura skin tahunan yang akan hadir tanggal 23 November nanti di original server guys ya teman-teman bisa mendapatkan efek recall ini dengan gacha sih guys ya atau menukarkan efek recall ini menggunakan badge yang kalian peroleh di gacha guys ya Oke, selanjutnya disini ada efek recall M3 Roger ya teman-teman bisa mendapatkan efek recall ini di M3 Tournament Pass juga dan ini efek recallnya keren parah sih dan menurut saya sendiri ya mungkin efek recall yang ini khusus untuk skin Roger yang prime saja dan semua skin lain gak bisa pakai guys ya Nah, kemudian disini juga masih ada efek recall M3 lagi yang coin Nah, mungkin yang coin ini bisa dipakai di semua skin bukan hanya di skin Roger doang jadi itu perbedaan kenapa ada dua jenis efek recall guys ya Oke, selanjutnya disini ada efek eliminasi M3 Roger Prime ya ini keren banget efek eliminasinya anjay digrigit sama serigala gitu guys ya dan kemungkinan untuk efek eliminasi ini bisa dipakai di semua skin sih menurut saya disini guys ya kemudian disini ada efek eliminasi untuk yang Selena Abyss ya dan seperti biasa ya teman-teman bisa mendapatkannya melalui gacha di event Selena Abyss nanti guys ya Oke, berikutnya disini ada efek baru yaitu efek trial ini adalah efek jejak kaki Nah, yang pertama disini ada efek jejak kaki M3 Glorious Trial dan teman-teman bisa mendapatkan efek ini di M3 Turnamen Pass ya kemudian disini juga ada efek trial untuk Roger Prime guys ya dan untuk efek trial ini mungkin bisa kalian dapatkan di M3 Turnamen Pass juga tapi kalian tidak bisa menggunakan efek trial ini di skin lain karena ini eksklusif hanya untuk skin si Roger Prime ini saja guys ya Oke, berikutnya disini ada emote untuk Selena Abyss yang bisa kalian dapatkan dengan melalui gacha atau menukarkan badge ketika event ini sudah hadir di original server guys Selanjutnya disini ada emote Kagura ya teman-teman juga bisa mendapatkan di event gacha skin Kagura Water Lily ini atau menukarkannya menggunakan badge juga guys ya Oke, berikutnya disini untuk emote M3 Coin ini teman-teman bisa mendapatkannya di M3 Turnamen Pass dengan menaikkan level pass-nya untuk mengklaim emote M3 Coin ini guys kemudian disini juga ada emote khusus untuk M3 Prime-nya Roger dan untuk emote ini mungkin bisa dipakai sih di semua hero dan skin ya Oke, berikutnya disini ada emote Brody Starlight untuk bulan Desember nanti yang teman-teman bisa mendapatkannya di Starlight Member Pass ya Oke, berikutnya disini ada skin tower-nya Roger M3 teman-teman bisa mendapatkan skin tower ini melalui M3 Turnamen Pass ya caranya sama dengan menaikkan level M3 Pass kalian untuk mengklaim sacred stateway Roger M3 ini guys ya berikutnya disini untuk sacred stateway Selena Abyss juga teman-teman bisa mendapatkannya di event Selena Abyss nanti melalui gacha atau menukarkannya menggunakan badge disini guys Oke, berikutnya disini ada Avatar Border M3 Roger Prime ini keren banget ada animasinya, ada serigalanya bergerak-gerak teman-teman bisa mendapatkan Avatar Border ini di M3 Turnamen Pass juga guys ya kemudian selain itu disini juga ada Avatar Border M3 yang biasa mungkin kalian bingung dari tadi lihat untuk efek recall, emote, untuk trial yang lain dan yang lainnya itu kok ada dua jenis, yang Prime sama yang biasa nah kalau untuk yang Prime itu untuk kalian yang beli M3 Turnamen Pass kalau yang biasa itu untuk kalian yang gratisan, yang tidak beli M3 Turnamen Pass guys ya oke berikutnya disini ada Avatar Border Serena Abyss yang super keren, ada logo lele-nya disini serem banget logo lele-nya dan ada animasinya juga loh ya ini keren banget dan wajib teman-teman dapatin juga nanti di event Serena Abyss guys ya oke dan selanjutnya disini ada Avatar Border untuk skin Kagura Tahunan dan ini juga mantap banget ya gila ternyata ada animasinya guys ya jadi kalau kita lihat di pohon sakuranya itu ada daun-daun yang berjatuhan kemudian di bulannya itu kayak ada pergerakan awannya kemudian di bawahnya yang ada bunga terata itu juga ada berkilau-kilau gitu guys ya pokoknya ini keren banget dan wajib kalian dapatkan nanti di tanggal 23 November ya oke berikutnya kita akan mereview skin baru Lunox Dawn Reformation guys ini skin keren banget ya, wajib banget buat teman-teman beli juga dan jangan khawatir buat teman-teman yang belum punya diamond sekarang kedua skin ini yang Gusion Soul Reformation sama yang Lunox Dawn Reformation ini ternyata tidak limited itu sudah saya cek dan ternyata itu adalah skin epic permanent di shop jadi teman-teman bisa membeli di shop kapanpun kalian mau dan kemungkinan masih ada tambahan hero-hero yang masuk ke Squad Reformation ini guys ya jadi kita tungguin aja mungkin juga untuk mendapatkan yang notifikasi eliminasi itu kita harus mengumpulkan semua skinnya baru bisa kita claim untuk notifikasi eliminasi yang sudah kita review di awal tadi guys oke kalau gitu kita langsung ke in-game-nya saja guys oke guys kita sudah memasuki gamenya dengan skin Lunox Dawn Reformation yang super keren ini guys ya ini untuk basic attack-nya mantap sih menurut saya tapi untuk yang skill 1-nya yang mode cahaya-nya agak kurang guys soalnya warnanya sama kayak skin Lunox yang lainnya gitu loh gak ada tambahan efeknya gitu ya tapi untuk yang mode kegelapannya keren teman-teman bisa lihat disini ketika kita tembak skill 2 itu ada kayak pecahan kristal gitu ya tuh keren banget sih asli keren banget sih yang untuk mode chaos-nya guys oke sabar sabar-sabar-sabar akai kita belum datang boy santuy-santuy nah kalau untuk skill 3-nya sendiri menurut saya agak sama sih dengan yang lain teman-teman bisa lihat ya kayaknya motifnya ada di rubah sih cuman gak banyak yang di rubah jadi kelihatan 11-12 dengan skin Lunox yang lainnya gitu guys ya akai mundur dulu akai sabar akai solo-solo-solo-solo akai kita terlalu barbar guys ya kita mau main santai dulu disini guys nah kalau kita lihat ya dari mode cahayanya sama ya dengan skin yang lainnya teman-teman merasa gak tapi kalau untuk yang mode kegelapannya keren sih overall keren banget dan untuk tampilan model si skin Lunox yang ini juga mantap jiwa sih guys wajib banget buat teman-teman beli sih ayo lancerlot gas lah kita kasih paham lah boy oke mati satu slow-slow double kill ini mantap GGW pred guys ya gila Lunox V Gaming gitu buat dilawan guys ya tadi kita lupa lihat ini efek animasinya keren gak sih yang ultimate-nya kalau gak salah yang di mode chaos-nya tadi keren sih ketika kita ngedush guys ada kristalnya kalau kasih paham yuk oke kabur dia kabur dia slow-slow minion-nya dulu balik lagi tuh usep Jilongnya linglung guys ya bolak-balik aja lah guys ya ayo kasih paham lah kai mampus dia ke jepit guys Jilongnya auto ke jepit guys ya mantap loh akai kita guys ya jadiin Jilong geprek disini guys ya kasih paham boy tuh rame banget mereka kompak banget musuhnya guys hati-hati-hati boy waduh kayaknya terbantai guys oke nice oke mantap astaga sakit banget damage siapa itu anjir buset dah damage Jilong sakit banget guys kira-kira menurut teman-teman lebih bagus yang mana guys yang skin epic Lunox yang kemarin atau yang down reveration ini guys oke slow-slow-slow-slow hmm mamam kau ya astaga Jilongnya datang lagi dong bangke bangke langsung diputerin dong ya kan kasih paham aboy nice ajar-ajar-ajar tuh udah mati dia hmm mamam ya kan slow-boss-slow-boss-slow-boss slow-boss malah gua yang diincer anjir itu ada si plan slot depan dia ngincer kita guys mampus juga lu ya kan awas-awas-awas eh gila kok sakit banget itu Claudenya anjir aduh-aduh ada lagi si Chow datang dong guys pola pantesan tadi grognya kok cepet mati guys dia gak build tank ternyata tak kirain kenapa damage Claudenya besar tadi ya bangke ternyata grognya gak troll guys ya yuk kasih yuk kasih yuk guys yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk kasih paham yuk betul sakit tuannya grognya anjir aduh jilong lagi guys kita ini selalu diincer gitu soalnya darahnya paling tipis guys ya Akai sini Akai di semang-semang ada jilong ada jilong tuh gua sembunyi dia sembunyi juga guys ya sama-sama sembunyi kita disini oke mati dia guys weh Chow 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 ayo ayo gak berani dia gak berani dia guys Chow nya takut diputerinnya pakai anjir oke mundur dulu mundur dulu sabar 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 belum ada ulti santuy mundur dulu mati sih ini odetnya guys astaga kenapa setiap kita kill pasti mati guys kita kasih paham grognya coy dia gak beli item death tollnya jadi lembek banget darah dia bangke dia nge-troll juga ini publik memang gitu guys ya suka nge-troll gitu loh guys ya kejar terus Akai sampai rumah bapaknya kita pecahkan pala bapaknya guys astaga ayo Claude kasih paham kasih paham Claude uh gila sakit sih itu Claude kita sakit sih oke hampir saja Claude kita meninggoy boss bawa boy bawa boy dijaga boy uh rame banget tuh dibawahnya anjir astaga ada jilong astaga astaga iya iya kabur jilongnya iya kabur jilongnya minta pertolongan guys tak kirain mau dilawan kita tadi anjir oke slow slow mati kau mati kau aduh gak mati lagi guys oke sabar sabar eh buruan Akai buruan astaga kok Akainya lambat banget gas Akai gas Akai kasih paham Akai kejar Akai loncatin ayo mau kemana dia ayo dia no freeze iya gak guna freeze nya ha 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 winter nya gak guna guys jilongnya tuh jilongnya kasih paham kasih paham anjir anjir astaga ternyata udah pada nunggu guys anjir oke sabar 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 hmm mamam kau mampus oh jilong jilong kesel gua sama jilongnya guys guys cow sama jilong nih perlu kita lock nih guys sabar 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 yang sekarat mundur dulu santuy sini 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 bawah sini oke nice nice oke mampus triple kill triple kill triple kill aduh mundur 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 oke nice nice mundur Akai ah udah kayaknya kena nih ha 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 astaga gusion gusion menang juga kita guys ya ya cloud day semangat cloud day dipush cloud day base nya woy cloud day bangkai dipush woy base nya woy buset dia malah nongkrong disana cloud day nya bangke bangke oke guys jadi inilah dia review skin lunox down reverence yang super keren ya dan wajib banget buat temen temen beli sih karena ini efeknya juga mantul guys ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like, komen, subscribe sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax